Satlantas Polresta Solo menggelar operasi patuh candi untuk menegakkan aturan lalu lintas bagi pengendara sepeda motor dan mobil. Pelanggar lalu lintas kemudian diperiksa kelengkapan surat kendaraannya. Bagi pelanggar lalu lintas yang tak lengkap surat kendaraannya dan belum divaksin COVID-19, petugas menawarkan untuk mengikuti vaksinasi sebagai ganti denda yang diberikan. Ternyata ada beberapa pelanggar yang tidak membawa surat-surat. Selanjutnya saya tindak dengan e-tilang. Kemudian perintah dan kebijakan pimpinan dengan kebutan tilang ini, untuk setelah saya tilang, saya ajak dan kesadarannya sendiri bisa melaksanakan kegiatan vaksin dosis satu. Untuk denda tilang, Alhamdulillah diselesaikan oleh pimpinan kami yang bersangkutan tidak perlu sidang hadir di pengadilan. Dan selesai vaksin yang bersangkutan sudah menerima surat keterangan vaksin dosis satu, langsung barang putih saya serahkan. Sejumlah pelanggar lalu lintas mengapresiasi kebijakan petugas yang mengganti sanksi tilang berupa denda menjadi kewajiban mengikuti vaksin COVID-19. Di tilang, habis di tilang itu, kan saya belum ada surat vaksin, saya suruh vaksin di situ. Nah kalau saya tidak vaksin, hari itu juga saya kena denda. Tilang ya? Ya. Terus gimana rasanya sekarang? Kaget nggak sih pertamanya? Ya, pertamanya sih kaget. Ya, terus saya juga senang juga sudah divaksin. Tapi sebenarnya... Pemberian vaksin corona bagi pelanggar lalu lintas dapat mendukung program percepatan vaksinasi COVID-19. Meski demikian, pemeriksaan kesehatan secara ketat mesti dilakukan bagi pelanggar lalu lintas yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Hal ini guna meminimalkan munculnya dampak kejadian ikutan pasca imunisasi.